Sebuah penampungan hewan di Johannesburg, Afrika Selatan berusaha menyelamatkan satwa asli Afrika. Sejumlah satwa diselamatkan dari ancaman perburuan liar masyarakat Afrika Selatan. Inilah pusat rehabilitasi marga satwa Frimi. Di lokasi di kawasan utara Johannesburg, pusat rehabilitasi ini memberikan perlindungan terhadap para satwa liar. Puluhan merikat dan beberapa kelelawar merupakan beberapa hewan di antara ribuan hewan yang telah menemukan perlindungan di pusat rehabilitasi ini. Selama ini, satwa liar mendapat ancaman dari masyarakat, seperti lalu lintas mobil, pestisida, racun tikus, pagar listrik, dan kolam renang. Kepercayaan tradisional juga menjadi ancaman bagi satwa liar. Seperti kepercayaan masyarakat yang menganggap burung hantu identik dengan kematian, sehingga masyarakat selalu mencoba membasmi mereka. Karena alasan itulah pusat rehabilitasi Frimi hadir. Frimi mengklaim telah mengobati sekitar 10 ribu hewan yang terluka dan tidak bertuan setiap tahunnya. Rike baru-baru ini juga membantu memindahkan dua luak madu dari kebun binatang Johannesburg ke Gunung Kalahari. Memberi makan puluhan spesies berbeda yang dirawat diakuinya bukan hal yang mudah. Sebab satwa-satwa liar ini biasanya tidak tertarik dengan makanan hewan domestik. Frimi memiliki sejumlah relawan terlatih. Mereka juga berkoordinasi dengan kelompok konservasi lainnya termasuk Wildlife Trust. Beberapa jenis hewan yang kini masih tinggal di sini yaitu cobra snout, ular piton karang Afrika, sepasang antelop bayi, bunglon dengan cedera mata, buaya, dan berbagai jenis satwa lainnya.